Halo guys, ketemu lagi di channel 211, kali ini kita akan membahas tentang jarak usia ideal pasangan suami istri Ada pasangan terlampau jauh jarak usianya, ternyata ada risiko kesehatannya, baik untuk pasangan maupun sang telan anak, benarkah begitu? Simak faktanya disini Entah atas alasan emosional, budaya, tradisi keluarga, atau finansial, kebanyakan pria menginginkan pasangan yang berusia lebih muda darinya Begitu pula dengan para wanita yang umurnya menginginkan pasangan yang lebih tua dari umurnya Lalu adakah sebuah standar yang dapat digunakan untuk menentukan usia pasangan yang ideal? Sebuah studi yang dilakukan pada kaum sami di Finlandia menemukan fakta bahwa para pria disana harus menikahi wanita yang 15 tahun lebih muda Sedangkan sedikit lain yang dilakukan di Swedenia menemukan bahwa usia reproduksi yang ideal adalah saat usia pria 6 tahun lebih tua daripada usia pasangan wanitanya Hal ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan jumlah anak hidup yang dapat bertahan hingga usia 18 tahun Adakah jarak usia pasangan suami istri yang ideal? Ya, usia ibu merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh pada jumlah anak hidup yang dapat dimiliki Semakin muda usia ibu maka dapat semakin sehat anak yang dilahirkan Akan tetapi apabila ditinjau dari faktor psikologis ibu maka usia ibu yang ideal untuk menikah adalah sekitar usia 25 tahun Dan lebih menariknya lagi saat pria lanjut usia memiliki seorang anak gen-gen yang diturunkan Sayang ayah dapat memperpanjang usia anak pada generasi-generasi berikutnya baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuannya Nah, menurut anda berapa jarak usia yang ideal untuk anda menikah? Silahkan tulis pendapat kamu di komentar ya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Shanti Warman Terima kasih telah menonton Thanks for watching And See you Terima kasih telah menonton